Tongkat bambunya mengetuk-ngetuk lantai embarkasi Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah di ahad pagi kemarin. Si pemiliknya berjalan tenang saja. Sungguh, untuk seorang perempuan berumur 121 tahun, seorang Tukiem tergolong bukar. Tukiem boleh tercatat sebagai calon haji tertua yang berangkat dari embarkasi Donohudan. Perempuan sepuh ini berasal dari desa Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tukiem berangkat berhaji seorang diri. Ongkos naik haji terkumpul dari lima tahun terakhir menabung. Secara fisik, Tukiem mengaku siap berhaji. Saman hari kegiatan berjalan kaki dan menyapu cukup baginya untuk menjaga kesehatan tetap prima. Sedikit kendala hanya pada pendengarannya yang sudah berkurang. Tukiem sejatinya cuma sepotong potret betapa usia rentah tak lantas jadi alasan kendornya ibadah. Dan pada setiap musim haji, calon haji dari Indonesia yang terbilang sepuh terbilang tak sedikit jumlahnya. Tua atau muda bukanlah pembeda sebagai tamu Allah. Demikian laporan Agus Sabtono dari Boyolali, Jawa Tengah.